Terima kasih. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat, yang kita punya, apapun yang kita lakukan itu harus saling berbagi seperti yang lain. Tiga tahun itu benar-benar gratis, mau makan, sekolah, semua gratis. Tidur juga gratis? Iya, tidurnya itu benar-benar pakai spring bed dan makanannya yang sesuai dari pasien hati. Oh iya, pasien hati yang sempurna loh teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku, Johana Lesbar FUA. Hari ini aku ada di HRK bagi negeriku di kota Semarang. Dan tadi ternyata kesediakan video yang ada dan yang aku sudah lakukan di sekolah ini. Sekarang aku mau mewawancarai salah satu kulit yang ada di sini. Aku ketemu dengan siapa nih? Nama saya Jonathan, asal saya dari Ketua Semarang. Tunggu saya kebubatan HRK, ujur saya TGRO, yaitu Teknik Salah Ringan Otomotif. Di sini saya membantu jurusan PKP, yaitu kebubatan konstruksi. Tunggu, ternyata, mau tanya dong, operasi Ketua ini kerjain apa ya? Ini setelah proses pembuatan panel, ibu. Oh, pembuatan panel. Pembuatan panel itu ini apa sih? Itu seperti itu. Oh? Ketua fungsinya, dimakan, kalau kita membuat rumah itu pagar-pagar sisinya, ibu. Oh, pagar-pagar sisinya. Kamu ngopong-ngopong sudah berapa lama di sekolah ini? Ya, belum 2 tahun, ibu. Oh, 2 tahun. Terus selama kamu sekolah di sini, kamu kenal bagian atau gimana, gitu? Pun, ibu. Tidak bayar. Oh, ibu. Ini lihat ini, pun tidak bayar, ya? Pun, ibu. Tidak bayar. Wah, kok bisa di situ? Mungkin menjelis dari Tuhan, memberikan, menjelis dari seseorang, kita bisa sebutkan, Mame Elis, telah bisa membiayai saya bersama-sama di situ. Wow, asli kamu di mana? Asli dari Kelimantan Barat, ibu. Oh, dari Kelimantan Barat, kok kamu bisa sampai ke sini? Itu, butuh perjuangan, ibu. Oh, butuh perjuangan, ibu. Selama kamu sudah ada 2 tahun di sini, apa manfaat yang kamu dapatkan, ibu? Oh, makanya saya dapatkan trauma bersama sini itu, kita harus bersyukur apa yang kita dapat, yang kita punya, apapun yang kita lakukan itu, kami bisa mencari berbagi dengan yang lain. Oh, jadi kamu merasakan kekemargaan, ibu? Ya, betul, ibu. Wow, jadi ini menjadi keluarga besar kamu, ibu? Saya menjadi besar, ibu. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman, kita tanya lagi yang lain, ya. Teman-teman, sekarang aku ketemu lagi dengan 1 anak murah juga yang ada di sini. Namanya siapa? Pengalukan, nama saya Joshua Antikazion. Saya berasal dari Lampung. Saya di sini, angkatan ke-10. Oh, iya. Terus kamu judisannya apa di sini? Multimedia. Oh, multimedia. Terus apa yang kamu, selama kamu ada sekolah di sini itu berarti kan ada 1 tahunan, ya? Iya. Nah, itu apa yang, kemanfaat apa yang kamu terima di sekolah di sini? Banyak, banyak pelajar pelajar juga di sini di fasilitasi, ada LED komputer untuk edit-edit, LED film. Di sini juga ada kamera kalau kita tutup. Ya, kameranya ada di sekolah-sekolah. Jadi, semua alat-alatnya sangat-sangat remadai, ya? Iya. Wow, luar biasa. Terus, kesan kamu apa? Apa ada di sekolah ini? Ya, pertama bersyukur, terima kasih. Sudah bisa sekolah di sebagus ini. Ya, untuk itu terima kasih lah. Kamu bisa berterima kasih karena kamu berasal dari keluarga yang bagaimana sebelumnya? Ya, kalau keluarga, saya keluarga yang belum mampu. Tapi, bisa sekolah di sekredi di sini, memadai semua fasilitas, dan juga tidak ada biaya di sekolah ini. Tanpa biaya di sekolah ini, ya? Iya. Oke. Kalau kamu diberi kesempatan untuk mengucapkan sesuatu buat Ibu Elizabeth, kan kemarin kayaknya Ibu Elizabeth habis tulang tahun, ya? Iya. Nah, apa yang kamu mau sampaikan kepada dia? Terima kasih buat Bumi Edis, sudah ambil kami semua. Semoga diberkati terus, sehat, panjang umur. Terima kasih, Bumi Edis. Teman-teman, ini adalah salah satu yang saya, karena saya juga sempat berbagi di tempat ini. Saya melihat satu pribadi ini adalah dia memang masih baru di sekolah ini, tapi dia ada di multimedia. Dan saya melihat dia ini sangat-sangat kreatif. Jadi, dia bikin video itu tuh sangat-sangat kreatif sekali, dan hasilnya itu bagus banget. Terus belajar, dan tetap semangat, ya? Teman-teman, selanjutnya ini aku ketemu sama salah satu wanita yang kebetulan dia itu sudah lulus dari sekolah SMK Bagimu Negriku ini. Nah, lulusnya kebetulan baru, ya? Iya, baru. Nah, iya, namanya siapa? Pertama-tama, nama saya Kiara Sundiwarani Pembang. Saya alumni angkatan 2-8 SMK Bagimu Negriku, jurusan Moodi Media. Aslinya mana? Aslinya Bungulu. Wow, di Bungulu ya? Iya, jauh. Bungulu-nya kayaknya jauh dari kota ya? Iya, lumayan. Lumayan, betul ya. Terus, selama kamu ada di sekolah Bagimu Negriku, kamu pernah bayar nggak di sini? Kalau saya sih, gratis di sini. Oh, gratis? Benar-benar gratis. Oh, benar-benar gratis, ya? Luar biasa, nama. Jadi, berapa lama di sini? 3 tahun itu benar-benar gratis, mau makan, sekolah, semua gratis. Tidur juga gratis? Iya, tidurnya itu benar-benar pakai spring bed dan nyaman. Jadi bukan yang masuknya gembel-gembel. Bukan, bukan. Itu keren, pakai spring bed. Wow, pakai spring bed, teman-teman. Dan semuanya nyaman, ya? Iya, betul. Tapi kamu sama sekali nggak mengeluarkan ruang sama sekali, ya? Nah, itu apa yang kamu dapatkan selama 3 tahun di sekolah ini? Yang berkesan sekali, menurut saya, di SMK Bagimu Negriku itu pendidikan karakternya. Itu benar-benar kepakai ketika kita di dunia kerja. Wow, jadi karakternya itu benar-benar bentuk. Iya, benar sekali. Contohnya? Karakter yang memerapkan pada diri saya itu 100 angka per menit. Jadi di sini diajarkan, kita tuh gerak cepat. Jadi ketika kita keluar, kita di dunia kerja, kita jadi cepat. Waktu mengumpulkan deadline cepat. Jadi itu benar-benar kepakai yang namanya 100 langkah per menit di SMK Bagimu Negriku. Wuh, 100 langkah per menit, teman-teman. Jadi semua gerak cepat, jadi nggak lega-legi. Wuh, jadi nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana ya, berbayar ya. Wow, luar biasa, teman-teman. Nah, terus kesan-pesan kamu apa setelah kamu meninggalkan sekolah ini? Kesan saya untuk SMK Bagimu Negriku ini khususnya buat Ibu Elisabeth ya. Oke. Untuk Ibu Elisabeth, terima kasih sudah mau memberikan berkatnya bagi kami. Sehingga kami, anak-anak bangsa Indonesia, bisa sekolah di sini dengan gratis, dengan nyaman, dan mendapatkan perempuan sangat baik. Wow, luar biasa. Bikin saya terkaru. Iya. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, untuk next berikutnya ya, kita ketemu yang lain lagi ya. Oke, teman-teman. Bye. Nah, teman-teman, hari ini aku ketemu lagi sama anak alumni dari SMK Bagimu Negriku. Nah, kita mau wawancarai dia, kita mau tanya-tanyain dia ya. Dengan siapa namanya? Halo, nama saya Maria Minyali, saya jurusan-jurusan ke alumni SMK Bagimu Negriku. Angkatan? Angkatan 4. Angkatan 4 itu berarti tahun? 2017-2018. Wow, berarti sudah cukup lama ya. Terus setelah lulus dari SMK Bagimu Negriku itu, terus itu sangat-sangat bermanfaat nggak buat kamu? Di situ kan bermanfaat untuk saya pakai bidang pekerjaan saya. Oh, jadi setelah jadi lulus itu kamu harus dapat pekerjaan. Wah, luar biasa teman-teman ya. Nah, selama kamu ada di sekolahan itu, berarti kan ada 3 tahun tuh di situ ya. Nah, itu kamu dapatin apa aja fasilitasnya? Pasiritasnya kalau jadi sama, mulai di tempat hukum, memakannya di tempat hukum, memakannya di tempat hukum, selalu ini. Makannya makanan yang ala kadar atau makanan yang gimana? Makanannya yang sehat-sehat. Oh iya, masyhat-sehat sempurna loh teman-teman. Terus, 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 terus. Pernah kekurangan nggak? Maksudnya satu hari itu selalu nggak bisa makan gitu? Tuhan, tidak pernah kekurangan, makannya berlebih. Wih, ternyata itu berlebih teman-teman ya, sampai Tuhan mencukupkan sebegitu luar biasanya ya. Oke, terus selama 3 tahun itu dapetin apa lagi tadi selain tempat tinggal ya? Tempat tinggalnya gimana sih maksudnya nyaman atau cuman ya pokoknya bisa tidur gitu? Di nyaman ya bisa tidurnya, terus kan suasananya juga enak. Oh, jadi bentuknya asramanya itu nanti lihat ya teman-teman ya di video ini ya. Terus, terus, terus. Selain itu di sekolahan kamu dapetin apa aja kan kamu bagikan masa ya? Nah, itu berarti kamu bagi praktek kan? Nah, selama praktek itu gimana? Siapin sama sekolah atau kamu mengeluarkan uang sendiri? Praktek semua barang disediakan dari sekolahan. Buat dari sekolahan kita nggak mengeluarkan apa-apa lagi. Itu kita tinggal praktek menerapkan teori yang sedang diajarkan oleh guru-guru. Wow, sampai sebegitunya teman-teman ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat penonton ataupun juga buat adik-adik kita yang masih ada di SNK bagi menegur itu? Pesan saya untuk orang-orang yang melakukan video ini jangan pernah mengerak atau jangan pernah terkecil hati. Jadi, kalaupun kalian belum punya biaya saat ini atau menempuh pendidikan, pasti Tuhan sediakan cara lain untuk kalian boleh bersekolah dengan cara, ataupun Tuhan pasti sediakan. Saya percaya masa depan kita ada di dunia. Amin. Terus kalau buat adik-adik mungkin ada untuk adik-adik SNK bagi menegurku yang saat ini masih menempuh pendidikan, tetap semangat, terima setiap didikan yang didikan oleh Bapak-Ibu guru, juga untuk didikan bagi pembelian asrama yang sangat bermanfaat ketika kalian sudah masuk ke dalam duniaan terjadi. Mantap. Terus sama satu lagi pertanyaan. Setahun saya itu di sekolah bagi menegurku itu tidak, apakah itu spesifik hanya untuk orang-orang yang Kristen, Katolik, atau begitu, atau untuk dibuka untuk umum? Sebenarnya SNK bagi menegurku dikhususkan untuk orang-orang yang kurang mampu dalam bersekolah, jadi karena ini full, dia siswa, jadi dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini semua agama ada di sekolah ini juga ya? Oh, ada ya? Jadi tidak mandang agama doang ya? Iya, tidak. Jadi yang dipentingkan adalah, apa tadi mampu-mampu? Oh, untuk dikhususkan untuk orang yang tidak mampu bersekolah, atau orang tuanya yang tidak sanggung membayari, itu boleh masuk ke sini. Jadi teman-teman, ternyata dikhususkan untuk teman-teman yang keluarganya itu benar-benar tidak mampu. Nah, ini dibuka untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Dan mau bersekolah. Oh, tidak mampu dan masih mau bersekolah. Jadi masih mau niat, punya niat ya, punya usaha, mau sekolah, mau pinter gitu ya. Luar biasa. Luar biasa.